Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita akan membahas mengenai panatisme Sebuah fenomena sosial yang saya kira Panatisme itu sekarang di pentas politik Mewahmai kehidupan kita sehari-hari Bahkan panatisme itu sudah masuk wilayah yang sangat luas Bukan hanya politik, agama, bahkan kesukuan Dan kalau ini yang dipikirkan lebih jauh buat anak-anak muda Akibatnya itu akan lebih buruk buat masyarakat Indonesia Karena tanah karagaman Indonesia ini Tidak bisa diperoleh dengan panatisme sepi Kalau panatisme itu menjadi acuan dari problem solving Kami karagaman Indonesia tentu kita akan mengalami kecewaan Karena panatisme itu akan menciptakan konflik kekerasan yang di luar sana Saya ingin menjelaskan mengenai panatisme ini Ya, panatisme itu adalah pandangan berlebihan dalam suatu haliran dari pemikiran Pandangan yang berlebihan Dan ini kan terjadi di mana-mana kan Terutama kalau kita bicara mengenai agama, ideologi politik Bahkan secara di sepak bulan Kita menciptakan Para boneka yang mereka melahirkan kekerasan di mana-mana Banyak itu bisa melahirkan panatisme dan juga sebagainya Jadi suku bangsa Bukan merasa Film juga Ini melahirkan panatisme yang besar Nah, yang menjadi masalah adalah Fenomena Fanatisme itu sekarang sudah menjadi semacam sebuah guru sosial Karena orang selalu diberi harap panatisme itu di mana-mana Dan sekarang ini Akibat panatisme yang berlebihan itu Kita merasa bahwa kehidupannya sudah jadi makin sempit gitu Makin sumpok gitu Ya, tadi pagi saya bicara di Facebook Bahkan warna pun itu sekarang kita nggak nyaman memakai warna Ya Dan yang lucu itu ketika Kemudian agama mau bikin seragam haji Seragam haji pada zaman saya dulu Kementerian itu mencari warna yang tidak dimiliki warna partit penting Kan suka senang ya kan Coba mau Kayaknya warna itu warna-warna yang agak segini kan Kayak warna telor Kalau rasin itu Biru juga nggak Iya kan Ijau juga nggak Apalagi merah Putih juga nggak Itu karena kebingungan mencari warna Warna Karena warna-warna yang agak itu sudah Kehilangan sifat netralnya Itu tidak penting ya Kalau misalnya kadang-kadang kalau pergi ya Bagi dalam situasi yang Banyak-banyak Saya pilih warna itu bingung loh Kalau saya pilih warna kaos merah Yang demo Temennya diam Wah Bisa gawal ya Jadi ini warna sendiri Seragam Mungkin nggak normal Mungkin nggak netral Itu akibat fanatisme yang berbeda Nah Penomena-penomena fanatisme itu yang Berkembang kemudian Paham bahwa kebenaran itu hanya ada dalam dirinya Kan semua begitu kan Jadi Kalau kebenaran itu hanya pada dalam dirinya Orang lain salah Bayangkan kalau orang lain salah Agar menjadi objek Dan bisa menjadi Pelampiasan dari Eksimisme Ya Itu yang Berbahaya dari Panatisme Karena dia mengatakan bahwa orang lain itu salah Yang benar itu dirinya sendiri Itu analis Kalau itu dibiarkan Ya 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 Kemudian dampak berikutnya itu adalah Bahwa Kalau orang sudah menyatakan bahwa kebenaran itu pada dirinya Akhirnya melakukan sikap ekstrim Ya Dan kemudian juga tindakan ekstrim Eksimisme itu kan lahir dari fanatisme Ya Nah Lebih lanjut lagi Panatisme itu akan Membawa pada kesimpulan bahwa Kebenaran atau ideologi atau agama itu Yang muncul dari paham seseorang itu dimutlakan Jadi bukan kitab suci yang dimutlakan Tapi penaksiran dia dalam kitab suci itu yang dimutlakan Aliran keagamaannya itu yang dimutlakan Ya Saya sering kalau dibelaskan Saya mengatakan bahwa Agama itu ketika turun pertama kali itu kan sebegah wahyu Ya kan Wahyu yang kemudian dikumpulkan menjadi kitab suci Nah pada awal agama itu lahir Maka nabi yang punya otoritas untuk menjelaskan wahyu Sampai tahap nabi masih ingat itu gak ada masalah Tapi ketika nabi wafat Maka tidak ada otoritas tunggal untuk menaksirkan kitab suci Tetapi masing-masing orang Dengan tokoh-tokohnya Menaksirkan kitab suci Karena nabi tidak wafat Kemudian penaksiran itu membentuk institusi sosial Keagama Membentuk ormas-ormas dan segala macam Sama Kalau mereka ini kemudian Mengambil sikap fanatik terhadap alirannya Itu pasti terjadi Kekacauan Karena itu Setelah Kalau di kita di Islam Setelah nabi wafat Maka Halifah empat yang kita kenal sebagai Kulafah Urasidin itu Abu Bakar Umar Usman Ali Maka Tiga halifah yaitu Umar Usman Ali Itu mati terbunuh Itu kan tragis sekali Ini para sahabat nabi yang hidupnya Sesaman dengan nabi Tapi pemerintahnya Sangat tragis Dia dibunuh oleh Sesama muslim Yang mengkavetkan muslim yang lain Ini jangan sampai terjadi Kalau ini diterus-teruskan Saya kira Akan terjadi pabrik berdarah di mana-mana Ini kan sikap panatik Nah jadi aliran keagaman itu gak boleh Membuat kita panatik Karena aliran itu kan produk dari pemikiran Ya kan? Aliran itu produk dari pemikiran Dari pemikiran para tokoh Adakah Pikiran para tokoh itu ada yang mutlak? Gak ada Kan ini produk dari pemikiran Yang mutlak itu hanya Tuhan sendiri Kitab suci Dan penjelasan nabinya Tapi semua Pemikiran yang lahir dari Para tokoh Setelah nabi bapak Maka semua itu sebenarnya tidak ada yang mutlak Tetapi oleh pemeluknya Ini dimutlakkan Sampai sekarang kan dunia Islam juga Terjadi pabrik berdarah di mana-mana Sampai hari ini kan Di timur tengah Apa yang mudah dikenal dengan Pisces dan seterusnya Itu adalah Konflik berdarah Nah kalau sudah sampai kesini Kalau fanatisme itu gak bisa dikendirikan lagi Maka Orang bersedia mati Untuk membelah fanatismenya Ya kan Ini kan Emang mana yang terjadi di mana-mana Bom bunuh diri itu bukan cuma Terjadi di timur tengah Juga di negeri ini juga Terjadi bom bunuh diri Yang kemudian diekspos Di publik dengan sangat Menurut saya Sangat aneh ya Hanya karena Pengen jadi penganten Yang mati disambut gudadari Mungkin Pak Sertian mau nyoba Gak bisa jalan balik Jadi penganten Jadi begitu Bomnya meredak Dia meninggal langsung Sudah dipopong oleh 70 gudadari Ini kan Tragis Ya Nah ini sebenarnya Menurut saya ada Sikap yang berlebihan Nah itulah sikap yang berlebihan Itulah yang sebenarnya Kita dengan Kita kenal dengan Fanatisme Dan hal ini dalam dunia politik Terjadi di mana-mana Ya kalau kita baca di Medsos ya Kan ada Seti temen bahwa Jokowi adalah titisan Tuhan Tapi juga hal yang sama Prabowo juga Disebutkan juga lah Mereka yang fanatik Sebagai titisan Tuhan Lah kalau titisan Tuhan Pemimpin itu gak bisa salah Padahal setiap pemimpin bisa salah Iya lah Jadi nih Fanatisme itu membuat Tidak Masuk akal Seperti titisan Tuhan Itu sejak dulu ada loh Keyakinan bahwa pemimpin itu menjadi Titisan Tuhan Kan ada juga yang disebut dengan Ratu Adil yang Memang Kelahirannya itu Diskenario oleh Tuhan gitu Dia yang berfungsi untuk Menjadi penyelamat dari Krisis manusia Akhirnya menibukan kultus Fanatisme itu akhirnya bergerak Menibukan kultus Dimana manusia itu Menempati tempat Tuhan Ya saya kira Dipaham Agama Kencenderungan itu Ada tapi tidak benar Nah fanatisme itu Saya kira ada di dalam kehidupan agama Ada di dalam hidup politik Ada di kesukaan Ada di olahraga Olahraga yang paling seru Sepak bola ya Wah sepak bola itu Hanya Jakarta sama Bandung Itu banyak orang Apalagi kalau Sepak bola dari daerah lain Terus bertandang Ke daerah lain Di tengah jalan Disikati semua Itu yang terjadi di dalam Kabar yang diberitakan oleh Koran maupun televisi Ya Jadi ini Itu buat cuma di Indonesia Di luar negeri juga sama Pandalisme Brutalisme Itu juga Lahir dari Dunia Ngaraga Terutama sebab bola Ini menyambut penonton yang besar Ya jadi juga ada Di ideologi politik Wah banyak sekali Ya ideologi politik itu Dibangun berdasarkan fanatisme Dan kalau Al-Quran mengadakan Kuluhis bin Di malah jahit Pariku Setiap Parti politik itu Selalu Membangga-banggakan Apa yang jahit dalam dirinya Saya nggak tahu Di sini ada nggak Anggota partit politik Kalau ada Bisa jadi Duel gara-gara Ideologi politik yang berbeda Ya dan sekarang Bisa jadi di mana-mana Di kampus Ada loh di kampus Ini kalangan intelektual Sama Udah terserah ke Ideologi politik yang Fanatik Ya agama Apalagi sekarang Namanya Sunni dan Siah Itu sampai hari ini Masih Ya kan Masih berantem ya Bahkan kaum Siah di Indonesia Diusir dari Wilayah-wilayah tertentu Apa yang terjadi di Madura Yang terjadi di NTP Yang terjadi di Banten Jadi Panatisme itu Destruktif Bisa merusak tatanan Peradaban yang sudah ada Saya kira Panatisme dimanapun Apakah itu agama Idoli politik Kesepuan Warat dasarnya Ataupun yang lainnya Harus dihindari Karena panatisme itu Mengarah kepada Destruktif Selamat menangat Kejigit afet Belumat Dep paramat Paldam Anton